Ya tentu saya pernah ngalami belajar melukis ala Sokaraja dan seniman-seniman Sokaraja itu mungkin terinspirasi oleh karya Abdullah Surya Subroto tentang Mui Indi. Walaupun di tahun 1962, Sahwil pernah menafsir Mui itu tidak harus landscape tetapi figure wanita. Tapi yang menarik justru mereka itu hampir setiap hari dia cukup tidak sayang sebenarnya dia memamemak karyanya itu di sepanjang jalan Sokaraja. Walaupun di era sekarang agak sedikit terpinggirkan, terpinggirkan kalau enggak ada space mau apa gitu. Kita flash ya ke belakangnya, dulu seniman-seniman zamannya Sabto, Uduyo, banyak seniman itu dikenal oleh masyarakat pengrajin oleh para, okelah kita menyebut pengrajin lukisan juga enggak apa-apa, karena mereka memberikan satu kontribusi. Contoh soal maksudnya Kasongan, dulu mungkin masih Anglo, Sabto, Uduyo, memberikan kerudamayanya sampai menjadi sekarang ikon Jogja Bantung saya kira untuk keramik. Jadi saya kepingin juga, bukan mengangkat, tapi ada satu keinginan disitu kolaboratif, tapi dalam ruang-ruang kosong mereka saya ingin mengisi. Tentu ada misi ya disitu dulu, karena juga faktanya kita yang notabene sudah berpendidikan dan modern, sering kita berebut ruang juga. Umumannya ada romantisme, saya menggambarkan tentang bagaimana sih ya lorong-lorong pematang sawah ini. Saya berimajinasi tentang ruang mendesplai patung. Lalu ini yang terbaru, menggambar robot. Biar kesannya saya tidak gaptek lah. Tapi robot yang sedang bersenandung, itu memang dulu kita, kalau awal-awal panen itu, masyarakat itu bersenandung memang. Bersenandung sebentuk rasa syukur mungkin. Saya mungkin berdialog dengan era, jadi, oh mungkin yang bersenandung bisa diganti. Ini piranti lunak, teknologi, robot yang satu ada juga yang menggantikan pengusir burung, kira-kira begitu. Dan bisa menjadi robot, bisa menjadi robot sebagai inspirasi barang-barang ini, bisa menjadi kayak karya instalasi juga bisa. Lalu ada tiga hal yang saya bawa, yaitu memori tentang lokal. Saya sebut lokal wisdom, bukan local culture, karena kita multi-culture, yaitu tentang kerajaan. Untuk terkait ya, terkait dengan ibu saya yang memang dari garis ibu adalah lebih kesadar Sunda Wiwitan. Yang punya kepahaman tentang kebatinan, tentang alam, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, saya menafsir tentang cerita-cerita yang terkait cukup dekat dengan cara saya membuat satu bahasa, saya kurung buka, kurung tutup, carangan ataupun inovasi. Karena sepengetahuan saya, warisan kultural ini akan memberikan sesuatu yang punya kepahaman. Lalu, tentu kita tidak bisa menentang era, zaman sudah bergulir begitu. Maunya kita cross-kan, ataupun kita packaging atau casing ya? Karena di dunia yang global ini tentu kita akan berinteraksi global. Tentunya peradaban kontemporer ini, kita tidak bisa tolak. Sama sekali, saya tidak antir tentang era, cuman karena mungkin hemat saya, saya meyakini punya warisan kultural. Bahkan lebih dari kultural, itu lokal. Jadi, terjadi ini, terjadi cross. Minimalnya ya kita packaging lah. Ataupun, minimalnya, teknik. Karena modernitas itu terkait dengan teknik. Nah, itu yang saya bawa sebenarnya pada karya-karya yang notabene berbasis pinggiran.